Dulu pernah coba sampul lain dan ketombi kayaknya juga sempet hilang Gak habis-habis ya pembahasan tentang kloset Saking pentingnya hal ini sampai-sampai dibuatkan part ketiga Ya jelas penting dong, boker adalah sebuah kebutuhan makhluk hidup Kecuali kalau anda sudah tidak hidup, tidak boker Eh jangan salah, pocong juga sebenarnya mau boker Tapi gak bisa jongkok bos, mau cebok juga susah kita Membuat kloset Kloset juga ada ketentuan dan standar internasionalnya ya Makanya siram dulu klosetnya dan putar intronya Wow, airnya cukup kencang Begini ya rasanya kalau sudah jatuh cinta Mau ngapain aja selalu ingat kamu, saat makan ingat kamu, saat tidur ingat kamu, saat boker juga ingat kamu, sampai-sampai lubang klosetnya berbentuk love I love you Terus ada cahaya tuh dari bawah, semoga gak ada yang ngintip dari bawah Wah love Kukira tandon air, ternyata itu adalah WC tersembunyi Kreatif juga sih membuat WC menggunakan tandon bekas Apa, tandon baru? Ini kok gak niat banget ya bikin WC Dikasih pintu dong Kalau bokernya sambil duduk sih ya tidak terlalu nampak Yang susah tuh kita yang jongkok di WC duduk Kalau ada yang lewat kita jadi deg-degan Selalu ingat, bak air ditaruh di sisi kanan Karena yang mengambil air itu kan tangan kanan dan cebok tangan kiri Kayak begini Eh tapi ini sih bukan bak air bos, itu sumur Kalau mau cebok harus narik gayung dulu pake rali Yang penting pintu WCnya sudah bisa tertutup kan Begitu dong, WCnya dikasih pintu Eh tapi sekarang kenapa tidak dikasih dinding? Gak ada tandon bekas kah? Siapa ini yang mengepel lantai mengkilap sekali Sampai-sampai memantulkan bayangan dari dalam WC Kita yang lagi boker kaget dong Wah, muka siapa itu dibawa? Bisa bercermin Ini bukan klosetnya yang salah Tukang pelafonnya yang salah Kenapa pasang pelafon rendah sekali? Badan lo haji ngede Ingin berwisata sambil boker Itu Biasanya tuh orang yang dibonceng yang duduk menyamping Kini boker pun harus duduk menyamping Soalnya klosetnya begitu bos Tadi boker di samping sumur Sekarang boker di atas sumur Tapi semoga itu sumur septic tank ya Dan bukan sumur konvensional Masuk ke WC jadi bingung Kenapa banyak sekali kloset disini? Aku mau berak Tapi bingung harus pilih yang mana Sebenarnya itu adalah cermin yang ditaruh saling berhadapan Sehingga menghasilkan efek fotokopi Yang ini lebih membingungkan bos Masuk WC udah kayak masuk toko Mau sekalian isi pulsanya kakak? Itu tisunya kenapa ditaruh di atas situ ya? Kalau mau cebok harus berdiri dulu kita Berceceran anuku Iya Jadi tolong direndahkan tisunya Tapi tidak serendah itu juga dong Webasah itu tisu disimpan dekat lantai Ini siapa lagi bikin kloset panjang sekali? Sampai-sampai kita bisa baring di atasnya Iya siapa tau ada kan yang punya kebiasaan boker tengkurap Ah iya Aku tau aku kurus Tapi tidak segepeng ini juga dong klosetnya Ini sih klosetnya shiflet Mau kencing tapi ada peringatan awas tegangan tinggi Apanya yang tegang? Ada listriknya ya? Mau keluar dari WC baru nyadar Kenapa westafelnya kupasang di depan pintu ya? Nggak bisa terbuka kan pintunya? Yang masih menjadi pertanyaan di kepala ini Kenapa ada orang yang mau boker di atas lokan? Dan kenapa juga ada kloset di jajar tiga? Kita lagi serius boker Yang kencing cuma bisa melirik dari samping Berjuanglah kawan Kau pasti bisa Semangat semangat Makanya biar tidak ngobrol Diberikanlah pembatas berupa kardus Lagi asik-asik bertamu Etuan rumahnya sedang boker Oke lah nggak apa-apa Jadi apa pembahasan kita hari ini? Untuk mempergunakan ruang secara efisien Biasanya orang membuat WC di bawah tangga Iya sih kalau tangganya tinggi Tapi kalau bordesnya rendah Ya nggak bisa juga dong dipaksakan Ya terpaksa dia boker sambil tiarap Orang ini tidak boker beneran ya Dia cuma mencontohkan Ini adalah floor drain yang digambar si pemilik rumah Begitu disuruh kerjakan Waisalah paham nih tukang Itu partisinya terlalu tinggi Kalau boker paha kita jadi kelihatan Tapi kalau partisinya direndahkan Kepala anda lagi yang kelihatan Bisa ngobrol kan sama tetangga sebelah Berjuanglah kawan Kita kan sama-sama berjuang kawan Lagi-lagi kloset yang sangat simpel Cuma ada dua bata dan satu lubang Kalau boker disini harus tepat sasaran Eh tapi kasian yang bokernya mencret Eh tak usah kau bayangkan Gimana mau cuci tangan Kalau westafelnya sekecil ini Tangan lu aja yang gede Baru aja masuk WC Mengunci pintu Beberapa saat kemudian Lu kok masih bisa dibuka Iya Tukang kuncinya tidak memikirkan Nasib kami di dalam WC Begitu dapat WC yang lain Di kunci nggak bisa dibuka Woi Ini klosetnya mirip Seperti kloset yang kemarin tuh Klosetnya di blokade Ini kloset duduk yang menyatu dengan alam Apaan itu? Itu adalah mangkok toilet Mesir kuno Yang digunakan antara tahun 1600 sampai 1100 sebelum masehi Dan digunakan seperti toilet portable Oh itu mangkok toilet Tadi kukira itu adalah gentong Hampir aja ku ambil Itu ada gentong bagus Terus WCnya Fir'aun yang mana bang? Kalau ini adalah toilet pertama yang dibangun oleh orang Romawi Simple dan yang penting berlubang Terus yang ini mana lubangnya? Gimana bokernya bos? Itu lubangnya ada di samping Tinggal duduk manja aja Loh ini kenapa ada kloset yang berhadapan dengan lift? Begitu liftnya terbuka kita jadi sama-sama kaget Kalau melihat foto ini jadi teringat masa lalu Mirip WCnya nenek di abad pertengahan Ini klosetnya nenek dari abad ke-17 Sudah menjadi fosil Ini juga kloset dari zaman dulu Entah ini WC duduk apa WC jongkok ya? Atau jangan-jangan kita boker sambil nungging Gak tau juga sih Ya terserah anda mau memikirkannya seperti apa Terima kasih telah menonton Dan jangan tunda bokermu Kok lu jadi sering masuk WC? Terboker-boker-boker Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton